Intro Ada lebih dari 34 juta orang yang hidup di Afganistan. Namun konflik berkepanjangan telah mendesak 6 juta lebih warga Afganistan untuk mengungsi ke negara lain, utamanya Pakistan dan Iran. Pemerintah Afganistan hanya benar-benar menguasai 60 persen wilayah negaranya. Sisanya masih berkonflik antara Taliban dan penguasa wilayah setempat. Bahkan ibu kota Kabul tidak pernah luput dari ancaman instabilitas dan serangan. Meski demikian, bagi warga di sini hidup terus berjalan hari lepas hari. Jadi kehidupan di Afganistan kesehariannya seperti biasa. Biasa orang berangkat ke kantor, orang berangkat ke apapun aktivitas mereka, sekolah, dan lain-lain. Tetap berjalan seperti biasa. Tapi lebih banyak kepada alisamannya yang nggak bisa ketebak akan ada di mana serangan berikutnya. Ataupun letakkan berikutnya. Berjalan di tengah area pasar di kota Kabul sebenarnya tidak akan terasa mencekam. Kehidupan masyarakat terasa berjalan dengan normal. Transaksi jual-beli selayaknya pasar biasa. Tapi bahaya selalu mengancam tempat-tempat yang ramai. Tapi memang yang tidak disarankan adalah bagi warga negara asing untuk berjalan-jalan segerian kemanapun. Terutama ke pusat-pusat keramaian. Karena biasanya yang menjadi mecaran dari teroris itu adalah pusat keramaian dan warga-warga asing di sini. Jangan heran kalau pengawasan ada di mana-mana, penjagaan ada di mana-mana. Masukkan dengan senjata-senjata laras panjang berjaga-jaga. Terutama di setiap checkpoint. Di mana semua kendaraan akan ditiksa, bahkan semua orang akan dikuda. Biasanya memasuki area-area di mana ada kedutaan ataupun kantor-kantor pemerintahan. Bahkan kantor-kantor perusahaan biasa pun tidak akan bisa melihat tembok tinggi besar untuk menjamin keamanan di sana. Saya sempat berbicara dengan salah satu warga negara Indonesia yang tahu betul bagaimana rawannya kota Kabul. Bagaimana tidak, Kabul telah menjadi rumahnya selama 25 tahun terakhir. Saya sama Pak Kasim yang ternyata sudah 25 tahun di Kabul, Pak, ya? Atau di keiling juga? Enggak di Kabul, sih. Karena kerja di Afghanistan, jadi di kedutaan, lah. Kok bisa pertama kali ke Kabul itu kenapa? Jadi ada paman yang kerja di sini, jadi saya diajarlah sebagai sekpri. Jadi setelah beliau selesai, setelah tugas, seharusnya balik, kan? Tapi saya nggak baliklah. Kita coba belajar di sini, cari-cari belajar. Sekarang kerjalah. 25 tahun lalu masih aman, dong? Sama, dari pertama kami datang sampai sekarang masih perang terus. Tapi lebih parah yang dulu. Lebih parah dulu sebenarnya? Ya, dulu karena silahnya nggak ada pemerintahan yang kuat. Jadi ada empat fraksi. Jadi masing-masing merebut kursi. Jadi istilahnya sampai kuatlah dia yang duduk, dia menang. Pernah mengalami sampai kena serangan atau berada di sekitar serangan nggak? Kalau di serang nggak, cuma istilahnya, apa istilahnya, impasnya aja. Seperti kejadian itu tahun sekitar 2000 sekian lah. Karena sebelah kita itu ada kebutuhan India, target. Jadi ada serangan bom bunuh, jadi pakai mobil. Dalam mobil itu sekitar 300 kilo bom. Beratnya? Beratnya isinya di dalam. Jadi ledakannya besar sekali? Habis besar. Jadi dan banyak juga yang minta visa India, ya habis semua. Mati semua. Pak Kasim lagi di kedutan waktu itu? Kami waktu itu, alhamdulillah waktu itu belum datang ya. Tapi saya datang jam 7, tapi waktu itu datang jam 8. Yang memang menasib ya. Tapi datang sudah ledakan dong? Itu, justru itu. Pas saya datang, kok ribut ada ambulan. Mati ambulan itu bawa kaki, tangan, kepala, istilahnya. Sudah ini semua, sudah hancur. Pak Kasim lihat sendiri? Iya lah. Saya masuk kamar saya, ya misalnya saya dudukin di situ. Habis semua. Dan pecahan roket pun di tempat saya duduk jatuhnya. Kalau saya kesanain, mungkin sudah habis. Nggak ngeri Pak setelah mengalami seperti itu juga? Ya pastikan mendengar serangan di tempat-tempat ramai. Jadi ya, karena biasa ya. Pertama saya ya, istilahnya, pertama nggak, memang besar. Kalau roket dah tahu ya, ya dulunya itu sehari itu 500 roket. Roket laras panjang yang panjangnya 2 meter itu nggak masuk setiap hari. Setiap hari ada 200 serangan? 500 lebih. 500 lebih. Yang targetnya nggak jelas. Jadi saya masih kerja sini. Masih sih WNI, alhamdulillah masih WNI. Masih WNI, masih. Setiap 3-4 bulan pulang kampung. 3-4 bulan pulang, Salah? Iya. Yang kadang ke Lombok, karena orang tua saya di Lombok. Masih saya BIMAT, ya orang tua ketika di Lombok di Mataram, ya orang tua lah. Dan kadang-kadang keluarga saya di luar juga. Kita di Perancis. Ada juga. Ada juga. Ada juga. Inilah, presi lah. Nggak pernah, keluarga nggak pernah pulang aja kerja di Indonesia? Ya kenapa ya? Soalnya sama aja sih. Tapi namanya juga nasib ya. Di sini juga kerja, sana juga kerja kan. Sama aja. Mending ya bagaimana kita. Terpenghasilan aja ya. Mending hidup lah, alhamdulillah. Tapi nggak pernah diintimidasi waktu jalan di kota, segala macam. Ya alhamdulillah. Karena kita alhamdulillah masih dengan muslim juga setiap jalan ketemu Assalamualaikum aja. Jadi mereka sudah amannya tenang aja tuh. Dan waktu itu, karena seri khas kita kayak kopiah hitam ya. Jadi mereka tahu. Mereka udah tahu. Walaupun kita orang asing. Tapi karena kita ucapkan salam, semuanya lah. Dan mereka ramah terhadap orang Indonesia? Ramah sekali. Ramah sekali. Alhamdulillah kita tahu. Kalau buat apa, masa namanya dos muslim pun di Indonesia.